Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan dua orang di Timur Tengah Selatan atau TTS. Pelaku diketahui bernama Metu Salah Nomleni, 57 tahun. Sementara korban bernama Myrden Lhasa dibunuh pada Mei 2018 dan Nuwanto Da Costa dibunuh pada Maret 2022. Pelaku membunuh kedua korban dengan alasan ingin mencuri sepeda motor korban. Hal itu dikonfirmasi oleh Kapolres TTS, AKBP I. Gusti Putu Suka Arsa pada selasa 7 Februari 2023. AKBP Arsa mengatakan polisi sempat mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus. Hal itu karena saat melakukan otopsi jenazah Nuwanto, polisi tidak menemukan tanda-tanda pelaku. Padahal pihak kepolisian sudah melakukan proses otopsi sebanyak tiga kali.